Intro Konsep yang kami angkat untuk hotel kami ialah konsep kawfotel dimana konsep tersebut masih sangat langka di Indonesia karena bentuknya yang unik dan menyerupai gorong-gorong Kami punya tiga tipe kamar yang pertama ada di Lux Room yang kedua ada di Ferrari Suite dan yang ketiga adalah Family Suite jadi masing-masing kamar tersebut sama-sama memiliki kapasitas untuk dua orang namun yang membedakan tiga tipe kamar tersebut adalah kalau untuk yang di Ferrari Suite dia memiliki fasilitas jacuzzi dan di masing-masing kamar tersebut juga akan kami install sebuah teknologi bernama KNX System dimana dengan sistem tersebut tamu dapat mengoperasikan perabotan-perabotan elektronik yang ada dalam kamar dengan menggunakan tablet yang sudah disediakan untuk restoran sendiri kami memiliki satu unit restoran bernama Camp Den Restoran dan restoran ini merupakan sebuah restoran all day dining yang melayani breakfast dengan konsep bufet juga lunch dan dinner dan apabila sedang tidak menyediakan bufet restoran kami menyediakan menu-menu ala kart yang dapat dinikmati oleh tamu jadi kalau memang kita ngomongin masalah biaya untuk biaya tentunya tidak sedikit untuk proyek ini jadi untuk proyek ini kami menganggarkan biaya sebesar kurang lebih 78 miliar yang akan dikeluarkan semuanya kami hitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti teknologi yang akan kami pasang dalam kamar ada juga penyediaan sumber daya manusia, arsitektur, bangunan, dan lain sebagainya tapi yang jelas dengan biaya sebesar 78 miliar ini proyek hotel yang akan kami bangun akan menjadi salah satu hotel resort terbaik di kawasan Tomohon pada saat kami merencanakan hotel ini tentu dilakukan dengan beberapa dampak yaitu dampak negatif dan dampak positif dampak negatif yang akan disebabkan pada saat pembangunan hotel ini antara lain lingkungan alam di sekitar Danau Linau tentu akan rusak dan beberapa satwa seperti di dalam datang yang ada di sana juga mengalami sedikit lebih berat dan pada saat hasil penelitian bahwa meningkatnya pariwisataan yang ada di sana tentu akan membuat dampak-dampak seperti polisi suara dan polisi sampah serta dan banyaknya kerumunan yang akan datang ke sana jadi future development di hotel kami setelah menemukan BEP kami memiliki dua rencana untuk mengembangkan hotel kami dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitar yang pertama ada Serviam Serviam adalah proyek company social responsibility dari perusahaan kami dimana dalam proyek tersebut kami akan melakukan program-program seperti konservasi hutang pemberian beasiswa kepada anak-anak karyawan kami serta memberikan pelatihan tentang hospitality kepada masyarakat hal ini kami lakukan karena kami merasa bahwa kesejahteraan sosial dan kelangsungan hidup sangatlah penting rencana kami yang kedua adalah ecogarden development hotel kami juga berusaha untuk melestarikan kekayaan hayati di Sulawesi Utara dengan menanam tanaman-tanaman langka serta menggunakan tanaman-tanaman tersebut menjadi bahan makanan di restoran kami sehingga rasa masakan lebih rasa khas Sulawesi Utara dan juga kamu dapat teredukasi dengan adanya ecogarden development tersebut tidak seperti terima kasih